Kok muncul sebagai kandidat Bacawapres Anies, Ganjar, dan Prabowo? Kita lihat elektabilitas bakal Cawapres dari sejumlah lembaga survei. Survei SMRC Mei 2023 menanyakan Bacawapres pilihan responden untuk 3 Bacapres. Untuk Bacawapres pendamping Ganjar Pranowo terdapat 3 nama yang memiliki elektabilitas teratas. Ada nama Erik Thohir dengan elektabilitas 19,4%, Sandiaga Uno 14,3% dan Mahfud MD. Dengan elektabilitas 13,2%. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Ganjar telah melakukan pendekatan personal pada Erik, Sandi, dan Mahfud. Untuk Bacawapres Prabowo Subianto, survei SMRC menunjukkan elektabilitas Sandiaga Uno dan Erik Thohir teratas. Elektabilitas Sandiaga Uno 13,9% dan Erik Thohir 11,3%. Sementara Mohaimin Iskandar yang diajukan PKB sebagai Bacawapres Prabowo elektabilitasnya 10,5%. Sandiaga dan Ahaye mencuat dalam bursa bakal Cawapres Anis yang diunggulkan versi SMRC. Elektabilitas Sandiaga 21,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 16,7%, sementara Kofifah Indar Parawansa elektabilitasnya 6,1%. Ketopun Pembelitasnya 6,1%.